Intro Selamat pagi dan salam sejahtera Sahabat-sahabat youtuber semua Saya tak sebenarnya tadi baru beberapa minit Adalah dalam puluhan minit jua lah So now terperangkap di Jem Nenas Sejauh daripada area Kucing Sentral ialah Jadi aku terfikir daripada aku termangu-mangu dalam kereta Maka aku rekodlah perjalanan itu Sebenarnya maka terjadilah konten itu Pagi ini saya dalam perjalanan Untuk menuju ke tempat saya nak berbanker Lepas tu pun bermasyarat pagi-pagi itulah Rutin nampak gayanya udah kembali Seperti biasa kena dulu walaupun orang menamakan sebagai norma baharu Namun anda boleh lihat dengan kehadiran Sudah banyak kenderaan Kura-kura besi yang sudah berada di jalan raya Maka anda boleh menyatakan bahawa kehidupan sudah slowly kembali kepada norma Kepada yang biasa seperti dulu Walaupun biasanya bukanlah 100% seperti kebiasaannya Ada beberapa sebab Kenapa pergerakan kura-kura besi itu agak perlahan Di kawasan ini Sebab yang pertama ialah Obviously kita boleh lihat Jalan sedang rancak Untuk dinaik tarafkan Yang kedua yang saya perhatikan Ada banyak kenderaan Daripada sebelah kiri Anda boleh nampak sebelah kiri Akan cuba menyusup masuk Kedua lane ini Jadi Disitulah Antara sebab kenapa Lane saya ini Perlu memperlahankan Kenderaan kami masing-masing Sebab yang dari sebelah kiri itu Sebenarnya itu cubaan untuk memotong Mereka cuba Mau masuk Jadi Kita kena bagilah peluang mereka masuk Dan disitulah akan berlaku Proses yang melambatkan Pergerakan Lane kami ini Namun Perkara seperti itu Memang tidak dapat di Elakkan Sebab Mereka datang Daripada jalan sebelah kiri itu Dan dia akan masuk Kedalam lane ini Tengok Kami terpaksa berhenti Agar Mereka dapat masuk Ke lane ini Lane saya inilah Yang saya sedang berada ini Nasib baiklah Laluan ini Bukan laluan Yang saya selalu lalui Untuk menuju Ketempat kerja saya Untuk dua hari ini Saya terpaksalah Menghadapi Suasana ini Sebab Tempat untuk Kami orang Berbengkel Mahu tak mahu Mesti menggunakan Laluan ini juga Nampak tak ada Depan itu Sebenarnya Sudah berlaku Suasana Bottleneck Seperti Leher Botol Kita Terpaksa Melalui Menjadikan jalan itu Sempit Kerana Ketempatan ini Cuba masuk Setelah Saya melepasi Keadaan Bottleneck itu Tadi Maka Saya Sangat Berasa Lega hati Kerana Jalan sudah Perlahan-lahan Menjadi sedikit Lancar Di sebelah kiri kita Bangunan itu Adalah Bangunan yang Dinamakan sebagai Kucing Sentral Ia adalah Terminal bus Yang modern Juga Baru saja Siap Beberapa Tahun Yang lepas Dan Sangat Strategik Sebab Lapangan Terbang Antara Bangsa Kucing Tidak jauh Daripada Terminal bus Inilah Kucing Sentral Sekarang ini Kami Kami berhenti Disebabkan Lampu Isyarat Sedang Dalam Kenaan Lampu Merah So Kena berhentilah Juga Di sini Ya guys Sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selama lagi kita akan sampai di sini apa orang kata bersih banget dan di sini ada trafik kelanjuan so aku setahulah lama lagi sih, berarti di sini saya ada hal jual sepertinya perjalanan itu semakin perlahan rasa-rasanya depannya sudah red light rasanya lampu merah rasa-rasanya sebenarnya saya ni masih awal lagi lah sebab tadi saya telah merancang perjalanan saya yang saya perlu keluar awal agar saya ada banyak masa untuk bergerak ke tempat yang saya nak tuju saya malas nak berburut-burut kali ini sebab dulu ada sekali saya berburut-burut hampir juga membahayakan diri saya sendirilah selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Terima kasih.